Assalamualaikum Hai, selamat datang permadam semuanya Di video kali ini Aku akan berbeli resep bulu pandan mini Yang super cantik Rasanya enak, manisnya pas Pokoknya ini cocok banget untuk ide jualan Untuk cemilan di rumah Untuk bagi-bagi pada saat ulang tahun Atau bisa juga untuk ide bekal ke sekolah Buat yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya Pokoknya ikutin terus video dari Dapur Madam Tapi sebelumnya jangan lupa di klik subscribe Supaya aku makin semangat Membuat video-video selanjutnya Terima kasih Bahan yang dibutuhkan Yang pertama ada 4 putir Kelur ayam utuh 200 gram gula pasir 1 sendoknya SP Bisa diganti menggunakan TBM atau ovalet Kemudian dimixer Menggunakan kecepatan yang paling tinggi Hingga putih, kental dan berjejak Setelah putih, kental dan berjejak Kemudian matikan mixernya Dan masukkan 200 gram Tepung tarigu protein sedang Aku pakai segitiga biru Kemudian tambahkan juga Setengah sendok teh baking powder Ini diayak ya Supaya tidak ada yang menggumpal Sebelum dimixer Bisa diaduk dulu seperti ini Supaya tepungnya tidak berhamburan Selanjutnya masukkan 140 ml santan Disini aku pakai santan instan Ukuran 65 ml Ditambah air ya Lalu dimixer Menggunakan kecepatan yang paling rendah Cukup sampai tercampur rata saja Setelah tercampur rata Kemudian matikan dulu mixernya Kemudian matikan dulu mixernya Lalu tambahkan 50 ml minyak goreng Kemudian karena aku mau pakai rasa pandan Jadi aku pakai pasta pandan Kurang lebih 1 sendok teh Kemudian dimixer lagi Menggunakan kecepatan yang paling rendah Cukup sampai tercampur rata saja ya Setelah tercampur rata Kemudian matikan mixernya Untuk memastikan tidak ada endapan minyak Di bagian bawah Bisa menganduknya menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik Seperti ini ya Nah konsistensi adonannya Seperti ini Kemudian kita sisihkan dulu Untuk setakannya Aku menggunakan kapuding Ukuran 120 ml Ini gak perlu diolesin Apa-apa ya teman-teman Kemudian untuk masukinnya Supaya lebih mudah Adonan aku masukkan Kedalam plastik segitiga Lalu tinggal disemprotin aja Cukup sampai setengahnya ya Karena nanti bagian atasnya Mau aku kasih topping Lakukan semuanya Sampai selesai Alhamdulillah Akhirnya semuanya Sudah terisi adonan Totalnya Jadi 36 cup Selanjutnya Tinggal kita kukus aja Pastikan sebelumnya Kita sudah memanaskan kukusan ya Kemudian dikukus Menggunakan api sedang Selama 15 menit Tutup kukusannya Jangan lupa diolesin Serbet bersih Nah setelah 15 menit Ini sudah matang Langsung aja kita angkat Kemudian kukus lagi sisanya Hingga selesai Alhamdulillah semuanya Sudah selesai dikukus Jadinya banyak banget ya teman-teman Secara dekat Tampilannya seperti ini Kelihatan cantik banget ya Kelihatan sangat lembut Tidak bergelombang Dan pori-porinya juga Sangat kecil-kecil Itu menandakan Kalau bolunya itu Sangat lembut Langsung aja kita kasih topping Untuk toppingnya Aku pakai buttercream Lalu disini Aku tambahkan keju Dan untuk hiasannya Aku pakai sprinkle Seperti ini Nah untuk platingnya Yang pertama Aku kasih dulu Buttercream Seperti ini Kasihnya Nggak perlu banyak-banyak ya Teman-teman Lalu aku kasih keju Dan untuk hiasannya Supaya makin cantik Aku kasih sprinkle Tuh secara tampilan Sangat menarik sekali ya teman-teman Selanjutnya Tinggal ditutup aja nih Badi jadi ya Apabila mau tambahin sticker Juga boleh Cuma Jadinya Sprinklenya Nggak kelihatan ya Ketutupan sticker Jadi disini Nggak aku tambahin sticker Langsung aja Kita lihat Bagian dalamnya Seperti apa Tuh kelihatannya teman-teman Dari bakas sendokannya Terlihat sangat lembut banget Bismillah Cobain ya Hmm Asli ini enak banget Manisnya pas Lembut Lumer di mulut Pokoknya ini asli enak banget Bisa untuk dijualan Atau cemilan di rumah Buttercreamnya juga Nggak enak ya Nanti aku share juga resepnya Cukup sekian dulu ya Video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat yang mau jualan Aku doakan Semoga laris Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang udah nonton video ini Sampai selesai Jangan lupa linkkan like, komen, dan subscribe Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum